Hai kali ini kita akan belajar membuat bentuk geometri dua saja terlebih dahulu yang mudah yaitu yang sebuah membentuk sebuah lingkaran lalu membentuk sebuah kotak kalau membentuk sebuah kotak kayaknya contohnya sudah ada di video seawal-awalnya tapi teman-teman belum mengetahui fungsi dari properti-properti tersebut dan saya akan jelaskan di CSS nya saya buat sebuah folder baru geometri seperti ini lalu di dalamnya saya akan buat berkas HTML geometri saja ya terserah nama berkasnya yang penting dalamnya sama dengan yang saya tunjukkan lalu saya akan kita biar lebih mudah biar tidak ribet-ribet kesana kesini kita akan menggunakan metode internal atau mbcss Oke saya akan buat dulu rangka HTML nya lalu saya akan ganti judulnya dengan geometri oke membuat bentuk geometri programming channel ya serah ya namanya lalu saya akan membuat tag style nya oke sekarang kita yang pertama akan membuat sebuah kotak dan kita akan buat sebuah CSS nya dulu dengan menggunakan class ya selector kotak seperti ini lalu untuk membuat sebuah kotak berarti kita harus buat sebuah sebuah panjangnya nah panjangnya itu properti yang mengatur panjang itu namanya adalah width oke seperti ini jadi width itu untuk mengatur panjang nah panjangnya misalkan saya mau eh 66 atau 100 150 pixel lalu untuk mengatur sebuah lebar kita akan membuat properti yang namanya head nah headnya disini saya akan tambahkan lebar kebawahnya 100px dan kita akan membuat warna belakangnya nah disini warna berarti kita bisa tambahkan dengan background atau background color nah sini saya akan membuat background color nah saya akan perkenalkan perkenalkan untuk text editor ini tentang kewarnaan nah disini kita bisa pilih tanda pensil ini lalu Scroll kebawah dan ada warna nah disini the support ada warna hexadecimal RGB red green blue alpha HSLA nah seperti tapi saya lebih suka menggunakan hexadecimal nah disini warnanya kita mau apa nah misalkan saya nah biru ini saya suka nah set simpan disini lalu warnanya ini bisa dengan di copy atau dengan baik saja nah sekarang background colornya sudah ada seperti ini lalu akan saya apa geser ukurannya ya atau saya akan buat sebuah buat dulu ya sebuah garis pinggir caranya dengan menggunakan border lalu garis pinggirnya misalkan 2px lalu warnanya solid dengan warnanya eh tadi kan berarti kita bisa pakai lagi warna disini nah berarti warnanya yang cocoknya itu yang lebih tua oke nah tadi seperti ini nah sekarang bordernya itu warnanya lalu kita panggil dengan sebuah div div dengan kelas kotak seperti itu cukup di text editor code nah lalu dibuatkan sebuah div lalu kita akan coba simpan dan jalankan dan kita akan harusnya kita diberi sebuah kotak nah sekarang kita sudah sudah punya sebuah kotak oke saya hilangkan lalu saya akan Jumin oke nah kita punya kotaknya nah kita punya kotak yang panjangnya dari sini ke sini itu 150px dan dari sini ke sini ini lebarnya apa 100px dan kita punya sebuah border atau garis tepi sepanjang 2px dengan warnanya hijau agak tua tadi yang sudah kita tentukan sekarang kita berhasil nah sekarang Bagaimana caranya kita membuat sebuah lingkaran nah saya akan copy saja yang ini dulu lalu copy seperti ini nah lalu kelasnya saya ganti ya kelingkaran kelingkaran oke lalu kelingkaran ya lingkaran nah lalu bordernya masih sama background colornya juga sama tapi saya akan membuat bentuknya itu berbentuk lingkaran nah kalau zaman dulu-dulu enggak ada atribut untuk membuat bentuk lingkaran seperti itu nah diakalinya dengan membuat sebuah sebuah gambar di Photoshop atau di image di apa namanya Adobe Adobe Photoshop Corel draw dan sebagainya lah ya lalu buat sebuah apa namanya lingkaran lalu panggil dengan metode image seperti itu ya tapi sekarang sudah ada atribut dari w3c yang namanya border radius oke nah border radiusnya untuk membuat sebuah sebuah lingkaran berarti 50% nah nanti kita ganti-ganti saja kalau mau 100% silahkan saya mau 50% dulu kita akan lihat apa bedanya seperti itu berarti dip yang kelasnya lingkaran Oke kita sudah dibuatkan dip lalu kita akan jalankan maaf simpan dulu jangan lupa untuk simpan dulu karena ini bukan ini ya Nah sekarang ini yang 50% itu harusnya kalau untuk membuat sebuah lingkaran panjang dan lebarnya sama jadi disini kita bisa ganti menjadi 100 kali 100 seperti itu tadi 50% sudah bulat nah bagaimana kalau 100% sekarang perlu simpan lalu jalankan lagi oke nah kita lihat ya Oke 100% itu dibuatkan sebuah lingkaran sebuah lingkaran yang apa full ya Nah pertama itu kita buat sebuah kotak ya tadinya lalu kita buat sebuah apa namanya lingkaran nah untuk membuat sebuah lingkaran ternyata cukup gampang untuk membuat sebuah lingkaran ini dikandang, disini, untuk membuat sebuah lingkaran yang menyebabkan sebuah lingkaran, dan juga menjadi artikel 19 secara membuat sebuah lingkaran atau tidak sama dengan pakaian yang diabolik samaко beriing, ada yang dipercaya dengan tangan, tidak bisa dipercaya dengan mengganti saja timan? bisa jadi, sampai jumpa di video selanjutnyakah?